1, 2, 3, come on! ya bor, lanjut sekarang gue mau reactionnya lagu yang lagi trading gila, 7 hari dia sempet di takedown dari youtube karena ada sesuatu yang lain ada masalah sama penciptalan eh, penciptalan gue gak sebenernya? pokoknya ada sesuatu yang lain kayak pelagian-pelagian gitu ya ya, pelagian-pelagian kayak gitu ya udahlah kali, bukan masalah management yang positif ya kita hanya sebagai orang awal tapi itu muncul lagi loh bener guys iya, muncul lagi itu setiap, coba bayangin 1 hari nih, 1 juta viewers 7 hari, 7 hari 7 hari 18 juta guys itu, itu, itu maksudnya? tahun lagu gue gak, itu 2 minggu cuma, oh iya jangan lupa 700 ribu, eh 700 ribu 700 viewers lagunya indra katulistiwa sama benda perasaan kalau lagu gue masih kaper-kaper ya belum punya lagi gak apa-apa, di subscribe dulu nanti kalau, kalau yang di subscribe sekarang dapet nomor telponnya jadi bisa temenan jadi nanti kalau, kalau udah terkenal gak dikasih nomor telpon yaudah yaudah tau lu, bahas lu yang pake tim bukan boleh kapas di takdor itu dari gara-gara pagi iya, kita mau bahas sekarang oke guys, nah sekarang itu seasonnya 2 mau ubah bukan bahas, tapi reaction siap reactionnya video KKG yang emang fenomenal banget yang sampai 18 juta viewers tapi ngalahin oh itu tiapa? gitu apa itu teh? yuk diseluk aja daping bukan apple first guys Liza 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 bakar kurutu kali ya jadi kemarin tu agak sempet agak ada trouble ya mungkin gue ketemu ada yang 6 proyek bahwa lagi bahwa lagi keke itu susah sama lain yuk ya jadi kena kendam aku gak perlu gak perlu ngikmukin KKG Cuma sebatas, oh keke, oh yaudah Tapi menurut lu ya, lu coba liat, lagunya udah pernah liat? Udah pernah liat Udah? Masa liat Bukan, maksudnya, ini pribadi gue ya Gue pas sering itu, gue lakukan dari video klipnya ya Liat keke itu, auranya tuh kok nyebelin ya Tapi ya, yaudah gitu loh Lu sebagai orang alam yaudah, kayak air aja mengalir gitu Ya sih? Ya udah, yaudah Eh ya sih, ngeluk-ngeluk lo di iya itu Kalau menurut gue ya Kalau auranya kemana nyebelin juga kayaknya ya Ya, gue juga kan punya lagu ya, lu tau ya Hanya orang-orang deket aja yang tau, orang lain baka gak tau Gue tuh agak sedikit, tapi ya Cemburu Ya cemburu lah ya Pastilah, para mahasiswa Ini bukan iri ya, ingat Cemburu akan prestasi ya Beda lagi sama yang iri, damki, dan sebagainya Kalau gue sebatas pendengar, melihat video seperti itu Sakit hati gak? Bukan sakit hati Kalau lu jadi gue sakit hati gak sih? Bisa, bisa sakit hati Sakit hati Ya, karena lu kan punya karya ya Sedangkan gue masih kaper-kaper gitu Cuma, cuma yang gue habis Eh, tapi ntar dulu, klarifikasi dulu Sakit hatinya bukan sakit hati Lagu gue bukan, bukan Jadi, makin hati yang nontonnya Berapa banyak lebih keke gitu Gitu kan? Hahahaha Idioma Idioma Jat Wah? Ya emang, iya Seperti itu ya Orang awam, maaf ya bu ya Maaf pak Ehm, jadi gini Dari, kan kau mau bikin video-video harus ada live cerita gitu nanti guys Bener-bener deh, ini bukannya buat kebandingin atau apa-apa Tapi, gue merasa, sekarang, gak perlu sesuatu hal yang ribet Mungkin gue belajar dari yang keke sekarang Iya Jadi, gak usah dibikin ribet ya Jadi, mungkin Faktor Dewi Fortuna juga Iya Menentukan ya Sebenernya sih, kalau menurut gue ya Ehm, keke itu gak berdosa Enggak, dia gak berdosa Kita nyanyi yang salah Gini loh Maksudnya gini Ehm, apa-apa? Ya Kamu punya karya, ya lu sajikan begitu loh Jadi, mau diterima kek, mau enggak kek Ya udah, itu karya elu Gitu Bener Gue juga sekarang malah jadi Ehm, ya dulu juga support Support, cuman kaget Tapi karyanya yang berkualitas ya Karyanya yang berkualitas Tapi, gue pas Tapi kenapa orang-orang suka karya gak berkualitas Nah, gue juga Ya Ehm, maksudnya itu Bukan yang keke tidak berkualitas Bukan Cuman, apa ya Ehm, kaget aja gitu Kaget, gitu kan Kaget yang Yang dimana Banyak orang yang Yang resolusi Si video klip itu Tau Maaf Banyak yang Ada alur ceritanya Ada yang emang Ehm, bikinnya di luar negeri Kan, banyak kan Tapi Memang langsung Tenggelam Nggak, karena mungkin Keke kan Viral awalnya Keke juga kan Dibilang remaja Bukan ya Maksudnya Remaja dia Remaja berapa tahun umurnya Remaja Umurnya berapa tahun 19 tahunan kali ada ya Masa sih? Iya masih teenager loh Tapi Enggap apa-apa Emang Emang teenager Aku nggak tau ya Aku nggak tau loh Keke aku belum kenapa kamu kan Jangan sampai Kamu juga nggak kenapa aku kan Jadi kita Apa-apa yang bisnis Jangan sampai Kalau nggak dibully Masa aku gini Mungkin Kenapa Keke trending itu Ya Karena kan banyak penonton Anak-anak ya Usia-usia Remaja Anak-anak sekolah Apalagi sekarang lagi Wabah kayak seperti ini Daripada gabut Lihat video viral Ya udah Dicek gitu Apa karena Emang kemarin Lagi ada masalah Sama cowoknya itu loh Kan ini settingan Kata Keke Ya itu kan jadi viral Settingan Keke Ya kan Ya mungkin itu juga Terus Jadi orang-orang tuh Yang kepo Yang super kepo tuh Oh si Keke Buat lagu nih gitu kan Iya bisa jadi Tapi kalau buat Sebenarnya sih Apa ya Ini juga semuanya Karena berkat Para netizen Ya netizen Netizen yang kepo Yang loper Sama yang haters Betul Tapi itu Apa Yang Bukannya ngelike ya Yang apa Dislike Yang dislike-nya tuh banyak Malah lebih banyak Awalnya tuh Sebelum ada kejadian Itu tuh Dislike-nya tuh banyak sekali Kayak yang Cimoy Juga sama Dislike-nya Sampai Ratus ribu Bukan ribuan lagi 20 ribu Kalau menurut gue sih Mau dislike Yaitu kan Sistem gitu ya Yang penting Biman yang banyak gitu Mungkin Kalau gue kan Sebatas orang awam ya Orang awam Gue aja diabbling gue tuh Yang ngelike8y2 Ini jadi gak nade kinonya ya ini jadi maksudnya itu perbandingannya terus yang apa yang nge-dislike nya cuma 3 biji tapi sakit hati bener apalagi yang kayak keke, cimoy gitu, perasaannya gimana ya pelajaran buat kita itu harus lebih berjuang, berusaha lebih kuat kali ya, gua sih salut sama keke itu kuat ya kuat diterpak, ya pokoknya kuat, coba deh dinyanyiin sedikit gitu lagunya keke gitu aku tau part yang ini doang apa? keke bukan boneka, boneka, boneka keke bukan boneka mendingan coba liat deh itu kan kayaknya salah gua ya kayaknya salah coi kita liat kita nyanyi bareng buat keke ya, spesial buat keke welcome back to youtube pokoknya selamat datang kembali ke dunia youtube trending 2 dan ini gua nonton yang kedua kali yang apa yang liriknya aja yang lirik oke kita putar ada aduh kok ini malah ada yang lirik sebentar lirik lagu ini kalau kalian bisa prediksi ini sebenernya keke apa keke oh keke itunya mas bukan boneka ya kekeyi itu kalau lirik ini mah ada suaranya ya gak ada suaranya maksudnya gak ada suaranya liriknya aja terus dulu nyanyi aduh aku belum hafal lagunya gimana kau dulu pernah bilang cinta padaku oke itu untuk itu memulai cinta ini hehehe bener tapi aku gak ngerti sih gak apa-apa ya kekeyi kita nyanyi bareng-bareng buat keke dan para sahabat gue juga kalau buat apa buat say hello buat di youtube gue itu namanya sahabat juga tapi bukan nyontek lu kek emang sahabat hehehe mana sih kok gak ada sih lirik lagunya ada mana lirik lagu kek ya pokoknya kalau nanti next kalau apa ada lagi yang suka dengan komenan-komenan kita lu request lagi di bawah komen bawah kita korweb lagi gitu ya apaan kek gitu makan baso kek gitu kan sambil bukan ngegosip ya sambil reaction makan baso cocoknya ngegosip kayak gini enggak lah bukan ngegosip gila-gila lu ntar dulu deh ini kayaknya tenang guys ini kesalahan ada pada handphone dan handphonenya ini kok hanya dikit lagi aduh lirik keke bukan boneka 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 keke bukan boneka ya aku gak tau sih akhirnya kau dulu pernah bilang terhilang kepada diriku untuk memulai cinta ini tetapi setelah kita jalani aku aku berasa tertipu coba lu ucapan manismu di bibir saja aku aku gak bisa aku gak tau yang seenak seenak maumu aku bukan bonekamu bisa kau rayu-rayu kalo kau bosan pergi dan menghilang hari ini hari ini hari ini ini ya konsep dari video sakit sakit hati sakit hati sakit hati ini itu kan maksudnya happy jadi ada sisi happy meaningnya apa meaning lagunya apa maksud lagu maksud lagunya emang sakit hati cuma dari genre musiknya itu ada rasa-rasa happy gitu ya guys jadi dia full color video clipnya tiara kan full color tapi lagunya memang gila-gila sama sama oh my god oh my god tapi emang best lah ya buat KKI best walaupun emang gua gak ngerti sama apa konsep video clipnya tapi lagu lu viral kek juara lu kek juara banget ya mudah-mudahan sih kalau gua berharap sama eh mudah-mudahan nular ya viralnya itu nural oke duain kita-kita juga biar lebih viral lebih berfaedah gitu ya pokoknya kata-kata terakhir nih buat temen-temen banyakin haters mungkin yang gua liat dari KKI itu banyakin haters biar terkenal mungkin ya ya seperti itu jadi banyakin haters nanti hatersnya kepo kita bikin karya di Youtube langsung di viral aduh pokoknya guys jangan diturutin deh itu sarannya ya guys pokoknya stay safe berarti gua sisi jahat gua gak ngomong gak bukan sisi baik ya itu kita bercanda aja disini guys ya cuman tolong kalau emang ada yang lebih bagus 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 ya diambil apapun itu dalam bentuk apapun kembali ke selera ya kembali ke selera kalau emang lu suka sama KKI lu klik like kalau emang kalau lu gak suka ya dislike pokoknya kalau gua gak suka sama KKI ya posisi gua bukan sama KKI aja sama semua orang kalau misalkan gua gak suka sama orang yaudah gua skip aja ya bener bener kan gua gak tau lagunya KKI cuma sebatas bener bener oh lagunya seperti itu aku, gua kan mau deh kamu yaudah gitu loh jadi gak terlalu mengikuti juga dan gua juga siapa sih buat KKI pokoknya pesan terakhir dari kita kalau lu emang gak suka lu skip aja begitu ya apapun itu dalam bentuk apapun itu jangan sampai ngebully orang daripada lu ngebully orang lebih baik lu buat karya ngebully diri sendiri pokoknya say thank you bodoh 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 say thank you buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like and comment bye bye see you